Halo guys, kembali lagi bersama saya Henry Rianza di channel Melanesia Freedive Di video kali ini saya akan coba untuk mereview dive computer Jadi saya ada punya 2 divecom Yang pertama ada Suunto D4e Ini sudah sekitar 8 tahun saya pakai Ini sangat tempur banget Dan yang kedua ada dive computer dari Garmin Ini Garmin Design MK1 Ini sudah sekitar 6 bulan saya pakai Saya akan coba membandingkan yang mana yang bagus Dan saya akan mereview sebisanya buat kalian semua Oke, jangan kemana-mana Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa kalian subscribe channel Melanesia Freedive Dan aktifkan lonceng di samping Supaya kalian bisa dapat notifikasi jika ada video yang terbaru Dan jika kalian suka video-video ini Jangan lupa kalian like, kalian share ke teman-teman kalian Thank you Oke, teman-teman Jadi saya coba akan mereview Dua divecomputer saya ini Jadi yang satunya adalah Suunto D4e Dan yang ini adalah Garmin Design MK1 Nah, sebenarnya sih mereka berdua ini kan bukan sekelas ya Kalau kita mau bandingin si desain MK1 ini Harusnya dibandingin sama si Suunto D5 atau Atherix Dan mungkin divecom-divecom secara harga mungkin agak sedikit sama dengan si desain MK1 ini Yang paling pertama mungkin yang saya mau kasih tau disini adalah Secara penggunaan sebenarnya mereka berdua ini sama Karena mereka berdua ini adalah tipe divecomputer atau bisa dipakai untuk menyelam Jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau saya coba untuk mereview kedua-duanya buat teman-teman Saya mulai dulu dari si desain MK1 ini Nah, si desain MK1 ini sebenarnya agak-gakak menjadi salah satu divecomputer yang paling keren ya Karena yang pertama dia sangat multifungsi banget Dan menurut saya ini bukan hanya sekedar divecomputer Tetapi ini bisa jadi peralatan adventure karena multifungsi banget Oke, kita coba mulai dari Kalian coba lihat ini ada LED sensor untuk detak jantungnya Jadi begitu kalian pakai Dia akan coba untuk merekam detak jantung kalian selama kalian beraktivitas Dan ini menurut saya salah satu fitur yang sangat-sangat berguna buat saya pada saat saya latihan freediving Karena saya bakal mengetahui dan bisa menganalisa perubahan dari denyut jantungnya saya Nah, kemudian untuk denyut jantungnya ini sendiri Ini bisa langsung di connect ke sini Jadi kita bisa melihat si heart rate kita rata-rata kurang lebih seperti ini Dan seingat saya dia hanya nge-record 4 jam terakhir pada saat kita menggunakannya Misalnya saya habis pakai kemudian saya lepas Saya taruh Nah, si Garmin ini masih nge-record sampai 4 jam terakhir kita menggunakannya dia pada saat kita beraktivitas Ini kalau saya tidak salah si Garmin Design MK1 ini ada 2 tipe Ada yang Silver, Saphir kayak punya saya ini dan ada yang Titanium Secara harga yang Titanium itu mungkin di atas 20 jutaan ya Kalau ini masih di bawah 20 jutaan Tapi menurut saya ya sudah cukup elegan ya Karena dia diimbangi juga dengan si Crystal Screen Jadi sangat-sangat kuat Jadi ini anti-gores banget buat teman-teman yang mau pakai buat diving Kemudian buat teman-teman free diving Buat teman-teman yang suka snorkeling Yang kadang agak sedikit dekat-dekat dengan karang Terus takut kena baret Nah, ini sudah sangat kuat Dan kita sudah tidak butuh yang namanya screen guard lagi Yang buat saya Senai sangat suka Karena tampilan ringnya itu cukup stabil Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil Jadi ini sangat cocok untuk dibawa ke acara formal Kemudian sporty pun juga menurut saya sangat masuk Kemudian yang berikut Yang bikin saya suka juga adalah si strapnya ini Jadi si strapnya ini bisa dibuka sangat gampang Oke, ini kalian lihat ini ada Ada kayak panelnya Ini kalian tinggal tarik ke bawah Kemudian dorong si strapnya itu ke bawah Nah, ini sudah kebuka Oke, dan ini menurut saya Ini dua-duanya bisa juga Dan saya sengaja pilih yang warna orange Saya sengaja pilih yang warna orange Karena Biar pada saat kita di bawah air itu bisa Kelihatan Oke, yang originalnya sebenarnya Dia warna hitam Yang originalnya sebenarnya warna hitam Jadi kalau kalian beli Kalian dapat yang warna hitam kayak begini Ini kalau saya pergi ke acara kawinan Kalau acara Kawinan atau acara-acara formal Oke, ini kalian tinggal tarik ke bawah Sek Kemudian ini kalian Coba untuk Ini sudah masuk Kemudian kalau kalian beli Si Garmin MK1 ini Di dalam boxnya itu Nanti kalian dapat Selain dapat Strap Kalian juga nanti dapat Strap tambahan kayak begini Ini yang agak lebih panjang Ini agak lebih panjang Dikit Jadi ini gunanya pada saat kalian Misalnya Untuk orang yang gemuk Kemudian pakai wetsuitnya agak tebal Mungkin diameter tangannya Dia terlalu besar Untuk orang normal mungkin gak bisa masuk Nah itu bisa diganti dengan ini Jadi mungkin bisa agak lebih panjang Oke Kemudian Saya rasa suntuk juga punya Kalau kalian beli kalian dapat Cadangan Strap untuk yang lebih panjang Kemudian di dalam boxnya itu juga ada Kabel charge Jadi model kabel charge nya kurang lebih kayak begini Yang berbeda Yang berbeda dengan si suntuk ini Kalau si suntuk ini punya Baterai tidak bisa di charge Ini begitu habis langsung diganti Kalau ini Ini kita bisa charge Kemudian Charge-charge nya gampang banget Ini tinggal kalian lihat yang Kalian bisa lihat yang ini Satu dua tiga empat Si empat Jat kuningan ini bisa dimasukkan ke sini Tinggal Ini udah masuk Ini udah masuk tinggal di charge Kalau mau dibuka ini tinggal di pencet Yang ini tinggal di pencet Ini tarik ke atas Kebuka Oke Sangat gampang dan Kekurangannya sih menurut saya Kenapa setiap kali kita beli Barang itu Tidak pernah ada sama adaptor nya Kenapa kita harus selalu dikasih yang Hanya seperti ini Nah Takutnya itu adalah Pada saat kita menggunakan adaptor yang kurang bagus Itu bisa mungkin bisa berpengaruh sama Si baterai nya yang ada di dalam sini Jadi Menurut saya itu sih mungkin salah satu kekurangannya Kenapa tidak kita dikasih adaptor khusus Supaya Baterai kita ini juga bisa lebih awet Kurang lebih kayak begitu Isi box nya Selain itu ada ya Paling surat-suratnya Surat-surat kayak garansi dan lain-lain Indonesia masih pakai TAM Kalau gak salah si Garmin masih kerjasama dengan TAM Jadi kalau kalian beli Kalian bisa claim langsung ke Garmin Indonesia Dan itu yang ngurus Mungkin si TAM Karena ini dia termasuk barang mahal Jadi menurut saya lebih baik Cari yang Gampang ketika ada apa-apa Dan kita bisa nge-claim nya juga Tidak terlalu susah Oke Oke Kemudian kita coba masuk ke menu Jadi kalian disini bisa lihat Menunya itu ada single gas Single gas ini buat Teman-teman recreational diving Atau nitrox Jadi Sangat Membantu juga ya sebenarnya Kemudian ini juga ada multi gas Multi gas ini buat teman-teman yang Menyelam agak lebih dalam Yang sekali menyelamnya Pakai tangki lebih dari Satu tank Kemudian ada CCR CCR ini Kita bilangnya sih Rebraters Atau Mereka bisa mensirkulasi kembali gas Yang mereka sudah buang Oke Jadi CCR ini Sangat berguna juga Ini bagian dari scuba diving Kemudian ada alat ukurnya Kemudian ada apnea Apnea ini khusus buat teman-teman spearfishing Cari ikan Kemudian Ini sebenarnya disini tulisannya Apnea free diving Cuman saya sudah ubah Katanya disini jadi melanesia Disini semua saya punya settingan pada saat saya free dive Kemudian ada plane dive Buat teman-teman yang Ingin merencanakan dive kalian Termasuk Deco time dan lain-lain Untuk scuba ya ini Sangat cocok Kalian bisa pelajari Kemudian ada boat Ada pengukur Danjur jantung tadi Kemudian ada tambahannya Kayak map Map ini biasa saya pakai buat Menandai spot ya Kurang lebih karena dia bisa Dia bisa juga langsung ada Mapnya di dalam sini Jadi kita sangat gampang untuk Men-save koordinat Salah satu spot yang kita suka Kemudian ya Ada kompas Bisa dipakai buat lari Sepeda Bisa dipakai buat open water Open water disini Maksudnya bukan free diving Open water Disini Berenang tapi di laut Oke Kemudian Ini kalian bisa Bisa nambah Setau saya disini Ada banyak Banyak menu yang Ada termasuk kayak Hiking Dan lain-lain Semua ada di dalam sini Kalian tinggal Utak-atik saja Nanti Disini perkenalan Tombol-tombolnya Menurut saya Sangat Agak sedikit berbeda Dengan sunto Ini tombol untuk Masuk ke menu Kalian bisa klik disini Sebenarnya panduannya Sudah ada di menu Di manual booknya Dia cuman Gak apa-apa Saya coba kasih tau aja Kalian pencet ini Ini masuk ke menu Dan untuk scroll Naik turunnya Kalian bisa pencet yang ini Yang di bagian tengah Jadi disebelah sini Dia ada tiga Ada tiga tombol Oke Di sebelah sini Dia ada dua tombol Nah tombol ini Tadi ada tombol menu Kemudian untuk scroll Untuk scroll naik turun Kalian bisa pakai yang ini Ini untuk naik Oke Naik ke atas Kemudian ini buat Turun Oke Kalian bisa pencet ke bawah Bisa pencet ke bawah Oke Yap Kemudian Yang ini Buat Matiin lampunya Kalau misalnya kalian Kok gelap Kalian bisa pencet ini Terus lampunya bisa nyala Ini kurang lebih Bisa di setting juga Lama lampu menyalanya Backlightnya Pencet bisa mati lagi Kemudian yang ini Buat Kembali ke Menu utama Ini untuk kembali Misalnya kalian sudah masuk Masuk ke sini Kalian sudah Sini Kalian sudah masuk ke sini Segala macamnya Kemudian kalian mau kembali Kalian tinggal pencet yang ini Sek Sek Kemudian dia kembali Menu selanjutnya Saya mau kasih tau kalian Tombol yang Ini Ini kalau kalian pencet lama-lama Oke Dia bakal masuk ke Advance settingnya Jadi disini Kalian bisa setting kembali Soal divingnya Ini sekali lagi Tombol enter Kalian bisa cek Kemudian Kalian bisa pilih disini Untuk setting Sesuai dengan Kebutuhan kalian Kemudian kembali Kalian bisa pencet ini Nah Menu yang kedua Ada watch face Watch face Ini maksudnya Kayak tampilan ini Ini kalian bisa ubah Disini Yang saya punya itu adalah Saya coba pasang disini Selain tanggalnya Keterangan tanggal Eh keterangan jam Selain Selain ada keterangan jam disini Saya pasang juga Hari dan tanggal Kemudian Kalau kalian lihat Yang nomor 25 ini Itu adalah notifikasi Karena ini kan dia masuk Kategori smartwatch Jadi dia bisa connect ke Handphone saya Semua notifikasi disitu Kayak email Whatsapp Notifikasi dari social media Semua masuk kesini Jadi saya bisa lihat Tanpa Pegang handphone Oke jadi menurut saya Sangat-sangat bagus Ini kalian bisa Bisa rubah Kemudian Ada Informasi masalah Baterainya Dan Sebenarnya kalian bisa Bisa rubah aja Jadi tekan ini lama-lama Kemudian kalian coba Masuk ke watch face Nah disini bisa Eh sorry Kalian bisa masuk ke watch face Nah disini kalian bisa Bisa pilih-pilih lah Dia bisa model begini Dia bisa model Model yang begini Bisa ini Oke Tergantung dari Kebutuhan teman-teman Oke Kemudian Bisa setting Ya karena dia juga Ini jam tangannya Jadi bisa disetting Tergantung dari kalian Ada alarmnya Ada timernya Ada stopwatchnya Kemudian Ya kalian bisa setting-setting Ada ya alarmnya juga Dan kalian bisa Synchronize Dengan GPS Misalnya Kayak kita di Indonesia Yang Ada waktu Indonesia Barat Tengah sama timur Kalian tidak perlu Sudah susah untuk Rubah jamnya Kalian tinggal Synchronize with GPS Dia langsung Otomatis Menyesuaikan dengan Waktu di tempat Kalian itu Oke Kurang lebih Seperti itu Jadi si desain Si desain MK1 ini Sebenarnya Dengan fiturnya yang Sangat lengkap Dengan Kemudahan yang Dia berikan Menurut saya sih Sebenarnya Isunya adalah Berapa lama Si baterainya Tahan Jadi saya sudah Saya sudah coba Pake dengan Full mode Itu Tanpa menyelam Full mode Tanpa menyelam Itu Saya bisa Pake Sekitar Dua minggu Dua minggu Sampai dua setengah Minggu Baru saya bisa Ngecharge lagi Itu pun Ngecharge nya Dengan kondisi Baterai tinggal 5% Terus saya Bisa Langsung Ngecharge Dan ngecharge nya Itu Satu jam Sampai satu jam Setengah Itu udah full Udah full lagi Dan Bagusnya Karena Kalaupun Kalian Tidak punya Listrik Langsung Kalian Bisa Pake Powerbank Oke Bisa Langsung Dicolok Masalah Baterainya Lagi Itu Ketika Saya Pake Untuk Menyelam Full mode Segala Macam Itu Kurang Lebih Sekitar Satu Minggu Gak Sampai Malah Itu Habis Dan Saya Harus Car Lagi So Farsi Itu Kalau Masalah Ketahanan Saya Mungkin Belum Terlalu Bisa Review Terlalu Banyak Karena Saya Bawa Pake Sekitar 6 Bulan Dan Menurut Saya Sangat Oke Sangat Keren Sangat Membantu Saya Sebagai Seorang Freediver Jadi Ini Menurut Saya Udah Jadi Body Saya Walaupun Saya Bawa Pake 6 Bulan Tapi Saya Cukup Memberikan Kepercayaan Yang Lebih Kepada Si Desain M Kemudian Saya Coba Review Singkat Soal Si Suunto D4 Ini Menurut Saya Kalau Dibandingin Dengan Ini Tampilan Diameternya Mungkin Agak Lebih Kecil Sedikit Kemudian Ini Strap Saya Sudah Ganti Oke Saya Pake Yang Dari Model Webbing Kayak Begini Supaya Lebih Tahan Karena Memang Salah Satu Isu Atau Salah Satu Problem Si Suunto D4 Yang Model Dulu Ini Adalah Si Strap Sudah Putus Berapa Kali Nah Untuk Pake Tali Webbing Ini Sekurang Lebih Sudah Sekitar 2 Sampai 3 Tahun Ini Sudah Enggak Putus Putus Lagi Tinggal Tinggal Kita Bersihin Bersihin Biasanya Ada Kayak Kerak Kerak Di Sini Ya Kurang Lebih Kayak Begitu Dan Dengan Model Yang Seperti Ini Kadang Agak Sedikit Kurang Kurang Nyamannya Ketika Dibawa Bakti Dan Kadang Untuk Beberapa Orang Tidak Terlalu Pede Untuk Bawa Dekat Ke Acara Formal Secara Fungsi Karena Gini Khusus Divecom Talk Tidak Multi Function Tidak Ada Terlalu Banyak Fitur Fiturnya Hanya Murni Divecom Computer Saja Jadi Menurut Saya Ini Kemungkinan Bakal Lebih Tahan Ini Sudah 8 Tahun Sudah 3 Kali Ganti Batre Dan Belum Tiba Tiba Blank Kemudian Tombol 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 Tidak Berfungsi Belum Pernah Sama Sekali Dan Menurut Saya Sudah Terbukti Sisu Untuk Memang Sangat Oke Secara Fungsi Divecom Standar Jadi Dia Ada Menu Free Dive Kemudian Ada Nitrox Untuk Diving Kemudian Air Sangat Standar Sangat Standar Sekali Kemudian Bisa Di Off Disini Kalau Misalnya Kalian Tidak Mau Mengaktifkan Semuanya Tapi Bahaya Biasanya Kalau Itu Di Off Kalian Pada Sat Akan Menyelam Tidak Sadar Tidak Otomatis Jadi Hati Hati Biasa Kita Bakal Lupa Kalau Di Off Begitu Turun Ke Bawah Astaga Ini Lupa Untuk Nyalain Mode Nya Mau Itu Scuba Untuk Free Dive Atau Yang Lain Lain Tombol Kanan Ini Tekan Lama Lama Kanan Mode Stopwatch Kalian Bisa Tekan Tombol Kiri Bawah Stopwatch On Kemudian Off Itu Di Tombol Kanan Bawah Stopwatch Off Kemudian Kanan Bawah Tekan Lama Lama Untuk Reset Kembali Stopwatch Kemudian Kalian Bisa Lihat Disini Mode Face Ini Tidak Bisa Dilubah Rubah Kayak Punya Si Garmin Tadi Dia Hanya Seperti Ini Jadi Ada Mode Jam Ini Kalian Bisa Pake 24 Jam Atau Yang 12 Jam Kemudian Disini Ada Hari Kemudian Disini Ada Tanggal Ini Mungkin Bisa Dirubah Ya Kalau Saya Gak Salah Ini Bisa Dirubah Jadi Bisa Kayak Gini Kalian Bisa Pake Mode Detik Atau Ini Mode Jam Jadi Kalian Bisa Kalau Saya Pasang Disini Satu Jam Sebelum Ya Karena Biasanya Saya Lebih Banyak Beraktivitas Di Indonesia Timur Jadi Saya Biasa Pake Untuk Satu Jam Sebelum Jadi Ini Kalau Gak Salah Settingan Buat Waktu Indonesia Timur Ini Waktunya Tengah Karena Jam Saya Masih Waktu Timur Jadi Ini Waktu Tengah Kemudian Stopwatch Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Watch Face Menurut Saya Tidak Terlalu Bermasalah Ini Sudah Sudah Sangat Bagus Kemudian Yang Tidak Dimiliki Sama Si Yang Tidak Dimiliki Sama Si Garmin Desain MK1 Itu Adalah Apnea Timer Kalian Bisa Tekan Kanan Bawah Lama Lama Kemudian Dia Masuk Timer Apnea Jadi Untuk Teman Teman Yang Mau Latihan CU2 Table Teman Teman Yang Latihan Apnea Training Khususus Untuk Dry Training Dan Itu Sudah Sangat Gampang Tinggal Disetting Saja Ini Udah Langsung Setting Sendiri Masalah Table Sedangkan Di Desain MK1 Itu Tidak Ada Secara Keseluruhan Kalau Mau Dibilang Saya Pilih Yang Mana Kalau Mister Gantung Kalau Ini Kan Sebenarnya Kita Tidak Bisa Banding Antara CD4 Sama Desain MK1 Jadi Kalian Harus Membandingkan Yang Selevel Tapi Menurut Saya Kalau Kita Ngomong Soal Dive Com To Dive Com Saya Sudah Terbukti Kualitasnya Sudah Terbukti Ketahanannya Tinggal Bagaimana Caranya Kita Merawat Barangnya Itu Aja Kemudian Kalau Ditinjau Dari Fitur Dan Lain Lain Ya Tentunya Pasti Desain MK1 Dengan Harga Yang Dua Kali Lipat Menurut Saya Dua Kali Lipat Daripada CD4 Eye Yang Ditawarkan Ke Kita Memang Sangat Banyak Kalau Kalian Bisa Pakai Semua Fitur Yang Ada Dalam Sini Atau Kalian Butuh Dengan Semua Fitur Yang Ada Di Dalam Sini Yang Boleh Kenapa Tidak Kita Ambil Ini Tapi Kalau Kalian Hanya Butuh Live Com Top Saya Sarannya Ambil Yang Ini Atau Setidaknya D5 Oke Selevel Di Karena Mubasir Ketika Ada D4 D5 Terus Ada Ini Lagi Atau D5 Menurut Saya Mirip Jadi Lebih Baik Selepas Yang D5 Saya Pertahankan Yang D4 Ini Bersama Dengan Desain MK1 Kurang Lebih Begitu Ya Review Desain MK1 Dan Suto D4 Eye Silahkan Kalian Memilih Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Mau Desain MK1 Garmin Desain MK1 Atau Si Suto D4 Eye Kalau Teman Teman Ada Yang Mau Kasih Saran Kalian Bisa Komen Di Bawa Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Melanesia Freedave Dan Kalian Boleh Like Video Yang Ada Disini Dan Kalian Boleh Share Ke Teman Teman Kalian Semua Sampai Jumpa Di Video Selan Bye